Intro Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Supriyadi SPDGR Saya adalah salah seorang guru di SD Negeri 240 Tasusuk, Kabupaten Sinjai Bersama siswa saya, silahkan diperkenalkan dirinya Duna Perkenalkan nama saya Hiram Faru Siswa SD Negeri 240 Tasusuk Apa hobinya? Hobinya adalah? Main Laptop Katanya hobinya adalah main Laptop Sukanya mengetik di aplikasi apa? Excel Word bisa? Word bisa? PowerPoint? Bisa ya? Katanya sudah bisa mengetik di Excel, Word, PowerPoint Dan Kali ini Saya akan menantang dia untuk melakukan suatu kegiatan Kegiatannya adalah kegiatan mengetik Dan Ini adalah file-file atau format yang saya sudah buat Administrasi di kelas saya Saya akan pilihkan secara ajak Yang mana saya akan memberikan tantangan kepada Hairul Mubarak Siswa saya Untuk mengetiknya Apakah Untuk menguji pemahamannya Apakah dia sudah bisa mengetik atau tidak Saksikan terus Video ini Sampai jelas Dan Saya akan pilihkan salah satu Ini secara ajak ya Format Ini Format Kurikulum 2013 Kegiatan Literasi Atau membaca Buku 15 menit Setiap hari Bagaimana nak? Siap mengetik Dengan format yang Bapak Guru pilih? Insya Allah siap Ya, coba jawab dengan tegas Siap nak? Insya Allah siap Ya, Insya Allah siap Oke Jadi Seperti ini formatnya Formatnya Kolom-kolomnya Lumayan banyak Ya Mudah-mudahan dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik Selamat Mengerjakan Oke Kepada Ananda Hairul Mubarak Silahkan Dimulai Mengerjakan Pengetikannya Selamat Bekerja Jadi langkah pertama Diketik adalah judulnya dulu Daptar Daptar Nama siswa Yang Membaca Buku setiap hari Selamat mengeri Nama siswa Selamat mengeri selanjutnya ada bulan ada kelas dan semestir ada kolom nomor nama siswa kemudian tanggal tanggalnya mulai tanggal 1 2 sampai dengan tanggal 31 caranya langsung ditarik seperti itu ya lumayan bisa mempercepat penyelesaian pengerjaannya selanjutnya diapakankah lagi oleh dia kolom-kolomnya ini ternyata kolomnya diperkecil ya luar biasa sangat cerdas selanjutnya ada kolom keterangan selanjutnya diperlebar di kolom nama siswa ya ini akan diapakankan lagi ya ini diberi kolom setelah diberi kolom dirapikan dengan menghapus garis-garisnya wah luar biasa kemudian nama siswanya juga dirapikan oke kolom nomor juga dirapikan ya selanjutnya selanjutnya ini tanggalnya oke dirapikan lagi dengan merata tengah kolom keterangan sepertinya akan dirapikan juga iya dirata tengah oke mantap kalau kolom bulannya di atas bulannya diapakankah iya ya bisa mungkin ditulis bulannya sekarang bulan bulan berapa ya bulan Desember ya oke kemudian kelasnya juga bisa ditulis kelas 5 kelas langsung saja 5 ya semester ya semester kanjil oke siap tinggal dikasih kolom berapa jumlah siswanya nak kita ambil sampel berapa disitu ada 18 orang siswa oke akan diapakan oke dikasih kolom dikasih tabel tinggal ditulis nomornya 1 2 bagaimana caranya untuk mempercepat langsung ditarik saja sampai oke sampai 18 kemudian karena masih ada yang tersisa belum terkolom tadi dilanjutkan dengan menambahkan kolom oke sangat lincah sekali kemudian namanya inisial saja nak A kemudian B C dan sampai seterusnya sampai 18 anak kita jangan expose nama-nama siswa kita disini nanti ada yang tersinggung dan lain sebagainya itu dihapus saja nama siswa itu dihapus saja iya O V W dan yang terakhir adalah nama siswa inisial R oke ya akan dirapikan ke atau bagaimana nama siswanya rata tengah oke mantap sekali ini sudah rapi nomornya juga sementara dihutak hati sangat rapi dan hasilnya seperti ini ya tolong diwarna-warna ini nak supaya lebih menarik judulnya juga belum rapi akankah dirapikan judulnya seperti apa dikasih di tengah oke sangat mahir mengutak hati kursor sangat jeli dimahirkan senter wah luar biasa dikasih warna tulisannya dengan warna merah atau warna apa oh kolomnya dikasih warna kemudian kalau yang dibawa akankah dikasih warna apa dikasih warna seragam atau warna-warni dikasih seragam kah ya warna biru warna kesukanya nak warna apa kesukanya warna merah atau orange iya oke oke warna itu warna kesukaannya apa lagi nak masih mau ditambahkan lagi begitu saja oke kita lihat format yang saya buat nak coba diambil kemari itu format yang disana yang jadi kita mau bandingkan hasilnya seperti ini hasil buatan saya ya kita bandingkan dengan hasil ketikannya seperti ini hasilnya ini adalah hasil ketikan saya yang sudah di print out dan sepertinya saya harus mengakui bahwa hasil karya dari Hairul Mubarak dengan hasil karya saya mungkin sama penilaian saya dengan semuanya yang lain bahwa hasil karya dari Hairul Mubarak ini jauh lebih menarik jauh lebih menarik daripada hasil buatan saya karena yang saya buat itu tidak ada warna sedikit pun kalau yang hasil buatannya berwarna dan jauh lebih menarik nah ini artinya bahwa saya selaku pembimbing tiknya dia sudah berhasil ya karena hasilnya jauh lebih menarik dan jauh lebih baik daripada hasil buatan saya nah demikianlah video tantangan yang saya berikan kepada Ananda Hairul Mubarak dan tantangannya berhasil dilakukan dia berhasil menghenti format yang saya berikan dengan hasilnya jauh lebih baik daripada hasil buatan saya ini memuktikan bahwa dimanapun kita berada baik di gunung jika kita ingin belajar insya Allah kita bisa karena kami yang pernah ada di kaki gunung sekolah kami terletak di daerah gunungan jauh dari perkotaan tidak ada akses internet namun kami bisa buktikan bahwa jika kita punya kemauan untuk belajar bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa terbukti dengan Ananda Hairul Mubarak yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kita semua untuk belajar dan terus belajar untuk hasil yang lebih baik lebih generasi kita di masa yang akan datang ya demikian video kita kali ini dan salam manca manca